Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adikutro dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menonton video ini kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia kembali lagi bersama saya Adit sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 6 November 2024 di video kali ini kita akan mereview minibus terbaru milik PO Kembang Lestari tapi sebelum kita lihat unit minibus yang akan kita review kita lihat dulu ada apa saja di ruang finishing minibus Karoseri Adikutro pada siang hari ini yang pertama kita langsung disambut oleh Jetbus 5 MC teman-teman yes, selamat datang di era Jetbus 5 untuk produk minibus Karoseri Adikutro dimulai dari MC ini inilah skala terkecil produk Karoseri Adikutro teman-teman yaitu Mikrobus alias Elof kalau kita sering nyebut ya ini tampil gagah dengan warna apa ya dibilang abu-abu juga bukan ya apa kayak warna bronze gitu ya saya suka banget disini Alisa Trans kemudian kita lihat di sebelah kiri sebelah kiri teman-teman ya ini sebelah kanannya saya nah ini dia teman-teman unit yang akan kita review di video kali ini Jetbus 5 Jumbo milik PO Kembang Lestari wah ini udah dinyalakan udah siap untuk dirilis tapi sabar dulu ya teman-teman masih ada sedikit ya poles-poles sedikit biar lebih bagus lagi teman-teman kemudian kita akan masih lanjut ke sini ini ada banyak nih teman-teman ada Jetbus 5 MC berapa unit nih? 1, 2, 3 yang insya Allah akan dirilis hari ini ada milik PO Bali Deva transport dari Bali teman-teman Jetbus 5 MC kemudian ada 1 unit Jetbus 5 Jumbo disana itu milik PO Kairos Bus dan di sebelah sini ada Jetbus 5 Jumbo lagi nih teman-teman ini ada 2 unit Jetbus 5 Jumbo plus 1 unit Jetbus 5 MC yang hitam ini milik PO pelayaran Rimba Megah Armada kalau kita lihat dari luar wah bangkunya gede banget nanti insya Allah akan kita review juga saat di hari rilisannya nah sekarang kita kembali ke sini dan setelah ini kita akan langsung review mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat dan jangan lupa like video ini subscribe obisial youtube channel karena saya Dianiputro dan share video ini ke seluruh subscribe teman-teman ya selamat menikmati nah teman-teman langsung saja kita mulai review Jetbus 5 Jumbo kita tahu produk aros seri Adiputro di bagian minibus ya divisi minibus ini ada banyak banget mulai dari Jetbus 5 MC kemudian ada Jetbus 5 Jumbo ada Jetbus 5 Big Jumbo dan yang paling besar ada Jetbus 5 Big Benz nah untuk Jetbus 5 Jumbo ini benar-benar didesain dengan tampilan yang fituristik dicampur dengan kesan retro yang dihadirkan jadi kalau kita lihat unitnya di beberapa tahun selanjutnya wah tetap akan good looking alias timeless tak lekang oleh waktu dengan warna hitam yang seperti ini tulisan atau logo dari PO Kembang Lestari ini benar-benar terbaca dengan jelas ya karena warnanya putih seperti itu kemudian untuk kaca depannya ini masih mempertahankan desain lama yang benar-benar timeless dan seperti biasa teman-teman bukan produk aros seri Adiputro namanya kalau gak ada anti-karat dari Tuffcoat Dino nah ini benefitnya kita bisa menikmati minibus ini dengan lifetime yang lebih panjang jadi dibawa ke area pantai ataupun laut pun gak takut ya teman-teman ya ready kita bisa lawan zat-zat yang mempercepat terjadinya karatan dengan anti-karat ini teman-teman di bagian bawah terlihat looksnya keren dengan warna hitam mungkin kalau misalnya teman-teman nonton konten kita yang sebelumnya di review Jetboot 5 Jumbo milik PO Bali Purnama 99 dengan warna putih kelihatan lebih kalem ya nah kalau warna hitam ini kelihatan sangar sih nice kita lanjut teman-teman secara dimensi Jetboot 5 Jumbo ini mempunyai panjang 6,6 meter untuk tingginya ini 2,6 meter dan lebarnya 1,9 meter ya teman-teman untuk pintu depannya ini model swing seperti ini ya ada kaca yang bisa dibuka dan digeser ini luas bukaannya teman-teman di bagian depan ini bisa untuk 1 orang driver plus 2 orang penumpang disini ini ada akses maintenance permesinan di bawah sini nanti kita akan kasih tau gimana cara bukanya teman-teman kita tutup dulu pintu tengah ini modelnya swing nah ini bisa di custom ya teman-teman mau pakai swing atau mau pakai sliding bisa di bagian jendelanya mau dikasih bukaan atau seperti ini saja juga bisa nah ini langsung sedikit terlihat nih kemewahan interiornya sabar ya teman-teman ya kita akan muter-muter dulu kita lihat di bagian bawah disini ada footstep footstep kemudian ya unik ini nama PO kembang lestarinya diletakkan di kaca ya teman-teman ya kenapa gak disini ya supaya lebih terbaca teman-teman ya di ketinggian yang ada di atas nih jadinya lebih terbaca saya suka idenya teman-teman untuk liverynya perpaduan warna hitam merah ada gradasi warna abu-abu very nice ada logo bunganya juga sesuai dengan nama PO-nya kembang lestari kemudian bagian belakangnya seperti ini lengkap ya teman-teman ya kamera parkir ada di bawah sini ada pelindung bumper juga dan yang paling penting keunggulan dari jetbus 5 jumbo adalah bagasinya ini luas banget teman-teman di bagian belakang ya dan dengan letak yang ada di belakang ini kalau bagasinya ini diisi full gitu ya nah tenang aja gak bakal limbung ya gak bakal limbung ke belakang teman-teman kenapa? karena distribusi bebannya akan lebih merata di depan ada mesin di belakang ada bagasi jadinya stabil oke ini dia luas luas banget selain luas ini juga kedap bau jadi kalau teman-teman naruh sesuatu yang berbau menyengat seperti duren misalnya silahkan taruh saja gak akan masuk ke arah kabin lanjut kita lihat disini ada slogan be a blessing and good luck wah untuk JB5 jumbo disini ada garnish ya tambahan warna abu-abu yang menambah yes ketegasan desain bagian belakangnya kemudian di bagian sini ini polos kalau teman-teman mungkin mau custom dikasih kaca yang bisa digeser bisa oke ini dia untuk bagian eksteriornya kita lanjut ke bagian sini teman-teman disini ada beberapa tombol yang mungkin harus saya informasikan dulu teman-teman ini yang di atas postal tombol untuk lampu interior nah lampu yang paling dekat dengan speedometer itu untuk lampu warna warm white yang ada di dekat ducting kemudian yang kedua ini lampu warna warm white yang ada di dekat jendela yang ketiga ini adalah lampu warna warm white yang ada di louver AC kemudian yang terakhir yang paling luar ini adalah lampu ambient light yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur nanti kita akan lihat detilnya di bagian dalam kalau yang di bawah ini ada untuk audio untuk USB for charger dan ada yang kosong jadi misalnya mau pasang aksesoris lampu-lampuan gitu ya warna warm white di kaca depan nah ini bisa seperti ini kita tutup dan kita akan mulai lihat bagian interiornya dari access maintenance yang ada di sini ini enak sih keren banget nutupnya tuh langsung langsungnya dot gitu dan yang unik ini teman-teman lihat deh pakai aksara jawa ya kayak di pameran Gias 2024 keren banget kembang udah setari di bagian paling depan ini ada access maintenance di balik dua kursi ini teman-teman kursi yang di tengah ini bisa dilipat nah ini caranya teman-teman tinggal tarik saja tuas yang ada di sini kemudian dia akan ngelipat dengan sendirinya di bagian belakangnya di sini ada ABS untuk naruh cangkir ini cup holder ada dua atau naruh uang receh di sini naruh snack-snack bisa nah kemudian yang di sebelah sini ini juga bisa dilipat seperti ini untuk akses ke arah mesin ada di bawah sini ada dua pengunci yang bisa dengan sangat mudah kita buka tapi walaupun bukanya gampang ini kalau udah di kunci teman-teman bener-bener rapat ya nah ini bisa dibuka seperti ini nah gampang tau akses permesinan sini kita tutup dengan cara dikaitkan seperti ini dan dorong ke depan ditarik ya dorong sama tarik tergantung perspektif teman-teman ya melihatnya dari arah mana sini kemudian dorong lagi nah ini akses maintenance-nya gampang dong oke sekarang kita let's go ke ruang penumpangnya nah teman-teman sebelum kita lihat interior bagian tengah kita ngobrol dulu bersama owner dari PO Kembang Lestari telah hadir Pak Untung pada siang hari ini selamat siang Pak siang Pak makasih banyak Pak atas kepercayaannya bersama Karusheri Adiputro Alhamdulillah ini kita mau merilis satu unit jetbus 5 jumbo Kembang Lestari ini saya lihat dari luar wah kok gagah yang warna hitam warna merah tapi sebelum kita ngobrolin tentang unit ini saya penasaran nih Pak tentang PO Kembang Lestari ini didirikan tahun berapa Pak ini awal mula Kembang Lestari itu di tahun 2013 2013 11 tahun ya Pak ya kurang lebih sekarang di daerah mana Pak ini kami alamannya di Yogyakarta Bantul itu di Pundong di dekat Pantai Parantri oh iya 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 kalau gak salah sebelumnya pernah juga kan ya Pak ya ambil unit di Adiputro pernah pernah tapi dua kali dua kali ya tapi NLR NLR benar-benar Z5 MC iya nah sekarang Alhamdulillah di 2024 ini Z5 jumbo iya ini menarik nih Pak iya pertama kali melihat Z5 jumbo di mana Pak nah ini kami lihat dari Mas Hadid di Youtube oh ala gini 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 di pameran Gias ya di pameran Gias menarik ini jumbo nya ini ingin mencoba oh iya 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 ini apa ada Pak sudah ada tanggal bookingnya atau belum ini iya kejadian sudah ada ini alhamdulillah iya sudah ada guys wah kemana kira-kira itu Pak untuk trip ini ada di kota-kota Jogja kemudian ada yang di Jawa Timur oh itu berarti penjemputan dari Jogja iya tamu dari Jogja iya 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 wah menarik banget nih teman-teman ini sampai Jawa Timur loh karena memang ini nyaman banget kita bisa lihat bangkunya ini buatan Aldilah cukup apa istilahnya ya ergonomis ya Pak enak enak ini untuk tinggi badan 175 cm ini enak bisa tertopang dengan sangat baik terus fasilitasnya saya lihat disini wah lengkap loh Pak iya tv-nya dua loh teman-teman luar biasa nih di depan sama di tengah USB port charger ada bagasi luas ya teman-teman mau bawa oleh-oleh dari tempat wisata bisa iya nah ini kalau misalnya teman-teman penonton kita nih mau reservasi kemana nih Pak menghubunginya? bisa ke marketing kita di PT Kembang Lestari nanti ada mungkin di nah iya disini nanti kita cantumkan disini teman-teman dan untuk sosial media juga ada berarti ya Pak ada di Instagram juga di TikTok wah lengkap teman-teman di Instagram ada di TikTok ada jadi teman-teman kalau ada waktu luang sambil scroll scroll konten Instagram boleh mampir ke Instagramnya PT Kembang Lestari juga bagus Pak untung makasih banyak Pak sama-sama atas percayaannya sekali lagi semoga sukses selalu Pak amin kita bisa ketemu lagi di rilisan selanjutnya amin mudah-mudahan oke siapa tahu yang bis besar iya 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 tapi oh iya saya hampir lupa nih Pak spill-spill harga sewanya ini berapa Pak? eee ini kan kami baru pertama kali nanti ya lihat pasarnya lah oh siap pokoknya teman-teman kalau mau dapat harga paling menarik langsung aja hubungin ke tim marketing dari PO Kembang Lestari iya oke teman-teman siap habis ini kita akan lanjut mereview bagian interior di ruang penumpang bagian tengah ini tonton video ini sampai selesai mantap sekarang kita lihat ruang penumpang yang ada di tengah ini teman-teman ini bener-bener nuansa kemewahan Jetboost 5 warna warm white kita lihat di sini ducting ya beserta louver AC diletakkan di tengah untuk mempermudah akses kepala kita ya seperti ini jadi ketika kita jalan di lorong nah ini kita gak perlu terlalu ngiring-ngiring ke arah tengah gini ya teman-teman bisa bayangkan kalau diletakkan di sini wah ini kepala kita jadi sakit nih nanti saat jalan di lorongnya di ruang penumpang di tengah sini ada 16 kursi teman-teman ada 1 2 3 4 4 baris yang isinya 3 kursi dan paling belakang itu isinya 4 kursi kemudian ditambah dengan 2 kursi di paling depan total kapasitas penumpang yang bisa diangkut adalah 18 orang teman-teman wow jumbo sesuai dengan namanya ya bisa muat banyak untuk fasilitas keamanan di sini sudah lengkap ada apar alat memadam api ringan yang bisa kita temukan di dekat pintu tengah kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang bisa teman-teman temukan di antara 2 kaca samping kemudian untuk fasilitas hiburannya juga udah lengkap banget ada tv yang letaknya di tengah sini nah ini bisa dibuka dan ditutup ada satu lagi di sini totalnya ada 2 tv nah ini wah enak banget ya kalau ada tv pasti ada speaker ya untuk audio diletakkan di sini supaya suaranya benar-benar menyebar dengan merata kalau dia menghadap ke bawah itu malah kurang bagus ya teman-teman oke audio ini speakernya sudah terletak dari depan sampai dengan belakang jadi dimanapun teman-teman duduk teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang bagus dan ini juga sudah terintegrasi dengan android ya jadi teman-teman di sini bisa langsung nonton youtube nonton netflix mau karaokean pun kalau ada mikrofonnya bisa teman-teman ya oke kita tutup tv sebelah sini kita lihat ke paling belakang teman-teman nah ini posisi duduknya dia sedikit lebih tinggi daripada yang di baris depan ya karena kan tadi kita lihat ada bagasi di bagian bawahnya wah enak banget sih duduk di sini teman-teman kita mau coba duduk di mana ya di sini kali ini ya teman-teman ya nah ini kalau misalnya teman-teman ngerasa sempit gitu ya ini bisa di angkat teman-teman di sini nah ini caranya pakai tuas yang ada di pinggir sini teman-teman oke di sini kita akan angkat tarik dulu tuasnya kemudian angkat kursinya nah ini dia seperti ini enak ya kalau kita mau ke sini permisi-permisi dulu aja hahaha oke kita tutup lagi kemudian kita coba duduk di sini wah enak banget nih teman-teman kalau teman-teman duduknya di paling depan sini ada looper AC ini bisa kita arahkan nembusan AC nya ya mau ke arah kita juga bisa enak nih tangan kita nih bisa bersandar ke ini kita nyebutnya integral ya bagian yang soft touch di dekat jendela ini ini namanya integral bisa bersandar ke integral dengan sangat mudah untuk gorden ini kita custom ya mungkin dari pihak PO kebang lestari mau pakai gorden sendiri mungkin sesuai dengan warna yang mereka suka itu bisa teman-teman di dinding ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP nggak boleh untuk ngecas powerbank laptop kamera dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita di depan di sini ada partisi ya mini partisi yang membatasi antara ruang driver dengan ruang penumpang ini enak bisa buat naruh botol ini bukan sponsor ya teman-teman ya ini contoh aja nih mau ditaruh sini juga bisa enak kursinya juga enak buat anal dila ini ada fitur recleaning seat nya jadi bisa direbahkan ke belakang pakai tuas yang ada di sini tarik tuasnya kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini wah enak banget asli ya 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 ini perihal lebar bangku aja sih sebenernya ya karena kalau bangku kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PO ya ada PO yang mau menyediakan bangku yang super-super lebar bisa ya ready mau yang muat tiga seperti ini juga bisa dipasang di jatuh 5 jumbo enak banget asli kursinya ergonomis buatan al dila ini naik minibis ini kemanapun teman-teman tujuannya pasti akan nyaman ada seat belt di setiap kursi nah ini contohnya seat belt nya dia yang model advance ya auto narik gini kemudian bisa dicolok dengan sangat mudah seperti ini dia kursi al dila oke teman-teman gimana cakep banget ya interiornya saya sampai speechless dengan PO kembang lestari ini luar biasa terima kasih banyak atas kepercayaannya bersama dengan karoseria di putro semoga sukses selalu dan kita bisa ketemu lagi di rilisan-rilisan selanjutnya serta terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai oke nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya tentunya dengan bis-bis buatan karoseri adiputro yang paling penting apapun itu sasisnya karoserinya tetap karoseri adiputro ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati